Untuk saat ini aku barak masih sama ayah dulu, tapi aku juga satu sisi mau nyoba ke karya nyanyi ya, mau nyoba ke musik, ke nyanyi. Kenapa Kak Riva memilih jadi musisi dibandingkan jadi pelawak kayak ayahnya? Yang pertama saya mungkin belum bisa melawak ya, jadi yang kedua lebih suka nyanyi. Sebenarnya sih aku pengen ya jadi pelawak juga, jadi gimana kalau misalnya jadi penyanyi sambil melawak gitu. Oh berarti tapi mau pemikiran, cuma ayo kita belajar lagi buat ngelawak. Berarti ada keinginan ya? Ada, ada keinginan. Ada, oke. Hari ini kita ada program baru namanya SS, Celebrity Esco. Rizwan Fadila Adrianza Sutisna atau yang akrab dipanggil Njan, anak ketiga dari komedian Sule ini guys, berbeda dengan kedua kakaknya. Yang lebih memilih fokus di bidang musik. Jan saat ini fokus menjadi host bersama sang ayah dalam program Ini Bukan Talk Show di kanal Youtube Sule Production. Sebagai pembuah acara, Jan selalu sukses melempar berbagai jokes yang mengundang gelak tawa. Kak Intan kan sudah balapan motor dari SMA sampai sekarang, kenapa kok gak finish-finish sih? Soalnya kan di sirkuit, bukan di... Kak Dudutan, ini pertanyaannya juga jangan dijawab dulu. Iya kan? Apakah Njan akan meneruskan karir sang ayah sebagai seorang komedian atau mengikuti jejak kedua kakaknya menjadi penyanyi dan penulis lagu? Atau bahkan Jan memilih jalan sendiri untuk masa depan karirnya? Jan, aku mau nanya sesuatu nih. Jadi kan Kang Sule ini kan seorang komedian. Nah kalau kamu pribadi nanti kedepannya ini, kamu bakalan nerusin karirnya Kang Sule sebagai komedian atau ikutin kak Iki dan kak Putri? Boleh sampaikan? Boleh, silahkan. Kalau Njan sih ya kayaknya belum tau juga kalau ner... Kalau nerusin apa sebutan ya? Komedian. Karirnya ayah belum tau juga. Ya mungkin untuk saat ini aku masih sama ayah dulu. Tapi aku juga satu sisi mau nyoba ke karir nyanyi ya. Musik. Ke musik, ke nyanyi. Karena kayak dia penasaran aja gitu. Karena ngeliat Aiki atau Putri nyanyi kayak seru banget gitu. Jadi ya ntar mau nyobalah. Tapi kalau acting gak mau? Ya kita lihat aja nanti. Siapa tau aku nyanyi semen film? Kita gak tau ya. Aku sih semoga aja nyanyi bisa, main film bisa gitu. Multitalenta. Multitalenta itu yang aku pengen tuh. Berarti lebih pengen coba semuanya ya. Betul. Oke tadi kan ngomong mau jadi multitalenta nih. Sekarang idola di komedian siapa? Musisi siapa? Main film itu siapa kira-kira? Artis. Jelas? Jelas? Jelaka aja pegini. Kalau... Kalau pelawak, jelas ayah saya sendiri ya. Karena cuma ayah saya doang kayaknya yang bisa bikin saya ketawa. Terus sama... Kalau penyanyi. Penyanyi kayaknya ya jelas lah kakak-kakak saya. Sama... Kalini, Aiki, Teh Putri. Ya. Kalau... Artis? Aktor? Aktor artis. Apa ya? Jim kamu? Apa ya? Belum tahu sih kalau film. Oh kak Jeffree juga main film. Aku selalu dukung kaknya Jeffree. Aku selalu support dan selalu dukung lingkungan sekitar. Apalagi lingkungan terdekat. Ya kalau... Oke. Terima kasih Njen. Diva Mahachandra anak kedua dari aktor dan komedian senior Diki Chandra. Meski sama-sama memasuki dunia entertainment, namun Diva memilih jejak karir yang berbeda dari sang ayah nih guys. Pria kelahiran tahun 2000 ini memulai karirnya sebagai penyanyi loh. Diva merilis single pertamanya berjudul Bintang Jatuh pada tahun 2018 yang lalu guys. Nah di tahun 2022 ini Diva kembali merilis single bertajuk Pindah Rumah. Apakah kedepannya Diva akan fokus mengembangkan karirnya sebagai seorang musisi atau berani mencoba mengikuti jejak sang ayah sebagai seorang komedian? Oke Kak Diva, aku mau tanya nih. Kenapa Kakak mau diundang ke ini bukan talk show? Karena acaranya seru banget. Pastinya aku udah sering nonton juga di Youtube. Oh udah sering nonton? Ucuh juga. Karena kan Kang Sule tuh wah parah sih udah legend banget lah. Berarti karena ada Kang Sule nya ya? Kang Sule juga pasti. Oke. Terus kan katanya ayahnya Kak Diva ini kan pelawak ya? Iya. Nah kenapa Kak Diva memilih jadi musisi dibandingkan jadi pelawak kayak ayahnya? Yang pertama saya mungkin belum bisa pelawak ya. Jadi yang kedua lebih suka nyanyi. Oke. Jadi yaudah lah. Dan bisa nyanyi juga akhirnya yaudah jadi aku nyanyi. Tapi ada keinginan buat jadi pelawak nggak? Keinginan buat jadi pelawak? Waduh agak berat sih kayaknya. Enggak deh kayaknya. Oh enggak? Belum saat ini belum. Oke berarti mau fokus ke musisi aja ya? Iya musisi dulu. Tapi ini kan Kak Diva kan seorang musisi nih sedangkan ayahnya Kak Diva kan pelawak ya. Berat nggak sih buat ngeimbangin itu? Enggak sih sebenernya. Karena kita sama-sama di dunia entertain ya. Ada yang segmennya beda sih. Ada yang suka pelawak, ada yang suka nyanyi. Ketika kita sedih juga kadang ada yang nyari pelawakan, ada yang nyari lagu juga. Jadi bisa balance kok sebenernya. Oh oke oke. Nah aku mau minta nih pesannya untuk acara ini bukan talk show. Apa sih? Ini bukan talk show. Karena ini acara favorit aku juga di Youtube. Dan semoga menjadi acara favorit semua orang di Indonesia. Amin. Oke makasih Kak Diva. Sosa Bintan Satu lagi nih Espromania. Anak seorang komedian yang sukses berkarir sebagai seorang penyanyi. Sosa Bintan Merupakan anak dari salah satu komedian Anton Aboks. Gadis cantik satu ini kerap tampil bersama tiga pemuda berbahaya dan meng-cover berbagai macam lagu. Sosa pun terbilang sukses bersama tiga pemuda berbahaya. Terbukti salah satu video covernya berjudul Aca Aca Nehi Nehi berhasil mendapat 20 juta viewers loh guys. Nah seperti apa proyek terbaru dari Sosa saat ini? Dan apakah Sosa berani terjun ke dunia komedi seperti jejak sang ayah? Oke Kak Sosa aku mau nanya nih, kenapa kamu sekarang mau diundang ke ini bukan talk show? Ehh... Gak kenapa-kenapa. Tapi seneng sih menurutnya diundang ke sini. Ketemu sama ayah sih. Ketemu makan sore juga sama dia. Nah ngomong-ngomong ayah, kan ayahnya Kak Sosa ini kan pelawak nih. Kenapa Kak Sosa lebih memilih jadi musisi dibandingkan ikutin jejak ayah? Sebenernya sih aku pengen ya jadi pelawak juga. Jadi gimana kalau misalnya jadi penyanyi sambil ngelawak gitu. Oh berarti tapi mau. Tadinya pemikiran. Oh. Cuma ya ayo kita belajar lagi buat ngelawak gitu. Berarti ada keinginan ya? Ada, ada keinginan. Oke. Nih catat. Nah. Kan Kak Sosa ini udah dua kali kan diundang ke ini bukan talk show. Iya. Kira-kira pesannya buat program ini tuh apa? Makin sukses pokoknya view-nya makin naik terus IPP. Terus apalagi makanya yang baik-baik deh yang keren-keren. Ini bukan talk show. Oke makasih. Iya sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan Celebrity S Pro sampai ketemu lain waktu. desse babies bakın. Its articlesil Had. Ah. Touch coatsnya. Alright. flight, journey sih. Ini big perspective. drawers dan siin. ð